Intro Selamat petang, salam sejidra isu hangat petang ini Audio budak kita, Pejuang Muda Desak Hamzah direhatkan Berita sepenuhnya Pergerakan pemuda parti Pejuang Tanah Air Negara Pejuang Muda hari ini Mendesak agar Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin Direhatkan atau digantung tugas sesulan rakaman perbincangan pelantikan budak kita Dalam pasukan polis Ketua Pejuang Muda Abu Hafiz Salehuddin berkata Langkah itu akan memudahkan SPRM dan pihak polis Bagi membuat sesatan terhadap Hamzah Kami mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin perlu merehatkan Atau menggantung tugas Hamzah selaku Menteri bagi memudahkan SPRM dan polis menjalankan siasatan Rakaman itu diakui sendiri Maka beliau perlu direhatkan atau digantung katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini Terut hadir Naib Ketua Pejuang Muda Nik Fat Huramad Rahman Nik Rasli Setiausaha Ahmad Aizad Khalid Bendahari Muhammad Fikri Ahmad dan Ketua Penerangan Akif Rusli Semalam Akif membuat satu laporan SPRM di Putrajaya Berhubung pengakuan Hamzah tentang suara disebalik rakaman audio tersebut Untuk rekod Hamzah pada 30 April mengakui bahwa rakaman suara yang membincangkan pelantikan pegawai kanan polis sebagai miliknya Hamzah bagaimanapun berkata dia tidak melakukan sebarang kesalahan Hamzah dalam rakaman itu antaranya menyatakan sokongan kepada seorang yang dirujuknya sebagai budak kita Because karena dia budak kita, kita budak perak, family, keluarga, semua katsana and it will be very good for us Baik untuk kita katanya Hamzah juga mengesahkan bahwa rakaman audio berkenan dibuat pada tahun lepas Bagaimanapun Abu Hafiz mendakwa bahwa Hamzah tidak boleh membuat sebarang kesimpulan Sama ada dia bersalah atau tidak Itu pengakuan Hamzah tidak bersalah, tidak 100% benar Perbincangan itu di luar seruhan jaya pasukan polis SPP Apa maksud budak kita dan bagus untuk kita Beliau bukan peguam negara, SPRM atau polis untuk berkata demikian Biar SPRM dan polis membuat siasatan secara berintegriti katanya Sementara itu pejuang muda turut meminta SPRM supaya tidak mencari ruang Untuk melepaskan pemimpin kerajaan yang dilaporkan sebelum ini Ini selepas kenyataan pengurusi SPRM Azam Baki baru-baru ini Bahawa gesangan bekas ketua polis negara Abdul Hamid Badur untuk melakukan siasatan berhubung Campur tangan ke atas SPP di luar bidang kuasa seruhan jaya antirasuah itu Menurutnya lagi SPRM juga masih tidak menjelaskan Status terkini laporan berhubung rakaman audio yang didakwa Mirip suara Muhyiddin yang mengatakan ahli parlimen UMNO Boleh dipikat untuk menyertai bersatu jika ditawarkan jawatan menteri Atau jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC Saya membuat laporan SPRM pada 1 Jun 2020 Sehingga kini tiada seberang perkembangan Kami minta SPRM supaya tidak mencari ruang untuk melepaskan watak-watak ini SPRM bukan sahaja melibatkan rasuah Tetapi juga penyalahgunaan kuasa katanya Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye 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 Bye-bye